Sudah diresmikan sebagai calon presiden dari Nasden, kita melihat presiden seperti apa nih Pak? Oh, saya masih belum ke situ, karena saya masih konsolidasi ke daerah-daerah mengenai siapa yang akan kita dukung nanti pada ayat Desember. Seperti apa Pak, komentar di area? Oh, itu rahasia nanti yang sekarang. Bocorin dikit Pak, bocorin dikit. Eh, bocor-bocor nanti, kalau bocor nanti bocornya banyak. Mereka urunan untuk membeli dua buah toa pengeras suara yang dapat menginformasikan kepada warga yang terdiri dari 2.700an warga ya, DRW 8, agar bisa selamat dari bencana banjir. Tapi perhatian pemerintah, Pemprov DKI Jakarta yang dinakodai oleh Pak Anies Rasid Baswedan, luput perhatian, salah keperah dalam mengalokasikan uang yang begitu besar di Jakarta. Apakah menjadi sobat miskin Salawase adalah program Pemprov? Apakah komentar Anies Baswedan yang menilai bahwa ukuran kebahagiaan warga di Jakarta lebih penting daripada pengukuran kemajuan daerah melalui angka statistik juga berlaku atas kondisi ini? Anies itu memang gak bisa kerja, dia dosen. Gimana sih seorang dosen secara teori oke, kalau menyampaikan dan mengajarkan oke, tetapi kemudian disuruh mengeksekusi sesuatu? Namsense, dan itu terjadi. Pandingkan saja seorang dosen dengan seorang praktisi, secara keilmuan dosen itu pasti lebih tinggi. Tetapi secara kenyataan atau praktek di lapangan, pasti seorang praktisi akan lebih mumpul. Di depan Jokowi, Oso, saya belum dukung Capres apalagi Anies Baswedan, sorry ya. Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat Usman Sabta Odang atau Oso, menekankan dirinya belum pernah mendukung calon presiden manapun untuk pemilu 2024, termasuk Anies Baswedan. Oso menyampaikan itu dihadapan Presiden Jokowi Dodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah pimpinan partai politik, serta para kader Hanura. Hal tersebut disampaikan saat memberi sambutan dalam acara Hari Ulang Tahun Partai Hanura ke-16 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 21 Desember 2022. Awalnya, Oso meminta agar Hanura melakukan rekrutmen calon legislatif secara benar. Menurut dia, orang-orang berkualitas di dalam Partai Hanura harus diperjuangkan sebagai caleg. Oso menjelaskan jika orang berkualitas terpilih, maka sosok itu akan menolong Indonesia bersama kabinet pilihannya sendiri. Oso menyebut dirinya masih menunggu Jokowi terkait sosok yang akan dia dukung ke depannya. Kemudian, Oso mengklaim ada pihak yang menuduhnya telah melakukan, telah mendukung sosok capres teruntuk untuk pemilu 2024. Dia menegaskan belum pernah mendukung siapapun. Oso mengaku ada netizen yang membuat konten seolah dirinya mendukung Anis sebagai capres 2024. Dia tersinggung karena ada pidatonya yang terkelintir. Bukan saya nggak mau dukung Anis, tapi... Ketua Patai Hanura Osman Sabta Odang membantai isu dirinya telah mendukung bakal capres Partai Nasdem. Anis Baswedan dalam pilpres 2024 mendatang. Oso menyatakan klaim dia mendukung Anis keliru. Meski begitu, Oso mengaku dukungan politik merupakan hal yang dinamis. Dia pun mengaku tidak menutup kemungkinan untuk mendukung Anis di pemilu 2024. Oso sebelumnya sudah bicara soal capres yang bakal diusung Partai Hanura di pemilu 2024. Oso mengaku akan terlebih dahulu berunding dengan Presiden Jokowi Dodo. Oso mengaku enggan berspekulasi perihal dukungan Hanura pada capres di pemilu 2024. Menurutnya, pilihan itu harus dipikirkan secara matang. Oso mengatakan sebagai Partai yang konsisten menukung Jokowi, maka pihaknya akan terlebih dahulu melakukan diskusi dengan Jokowi sebelum Hanura menemukan pilihan dukungan kepada capres di pemilu 2024. Ruhut Sitompul kritik Anis Baswedan. Serangan netizen tidak kalah tajam. Kritikan tajam terhadap Anis Baswedan dari lawan politiknya terutama dari PDIP terus digaungkan. Sorotan terbaru datang dari Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul yang merupakan politisi PDIP perjuangan itu kembali melontarkan kritikan kepada bakal calon presiden Partai Nasdem. Kali ini Ruhut mengatakan langkah Anis hanya akan mentok sebagai bakal calon presiden saja, tidak lebih. Ruhut juga menunjukkan sebuah video yang menunjukkan kinerja Anis Baswedan semasa menjadi gubernur DKI. Menurutnya apa yang dikerjakan Anis Baswedan untuk DKI tak begitu bagus dan kurang berdampak ke masyarakat. Seperti Formula E, sumur losapan dan mengganti nama jalan. Selain itu Ruhut menyebut Anis Baswedan juga hanya akan menjadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem saja. Jutaan Ruhut Sitompul ini pun membuat sebagian warga netmurka, mereka memberikan komentar beragam. Repotan lihat istana jadi sasaran tuduhan Amin Rais hingga Anis Baswedan. Jokowi kadang sayang. Presiden Jokowi Dodo menyoroti bagaimana pemerintahan khususnya pihak istana dihujani oleh sejumlah tuduhan sana-sini. Dirinya keheranan akan hal tersebut bahkan mengatakan bahwa istana sendiri kerepotan dengan hal itu. Menurutnya, sejumlah tuduhan ini seperti mengisyaratkan bahwa pihak istana seperti selalu salah dalam rakahnya. Jokowi juga melihat kalau sejumlah pihak begitu eteknya menuding istana sebagai penyebab utama dari sebuah kegagalan. Saking tidak pahamnya, ia sampai menanyakan ke Menteri Sekretaris Negara atau Mansesnek Pratiknos Sekarip. Curahan arti Jokowi itu disampaikan setelah ramainya penyataan Anis Baswedan yang mengatakan pemerintahan sering matikan kritik. Selain itu, ada pula cuap Amin Rais ketika Partai Umat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Ia menuding ada campur tangan istana sehingga membuat Partai Umat tidak bisa berpartisipasi pada pesta demokrasi tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!